Epi Kusnandar ditangkap di warungnya karena kasus narkoba, karyawan sang artis mengaku tak tahu. Pemain sinetron preman pensiun, Epi Kusnandar baru-baru ini diamankan polisi terkait dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Polisi menangkap Epi Kusnandar di warung makan miliknya yang berada di di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Hingga kini, warung Epi yang bernama Sambal Dadak Ayam Kramas Kangmus itu diketahui masih buka dan melayani para pembeli. Mengenai kabar penangkapan Epi di warung miliknya itu, karyawan sang artis mengaku tak tahu menahu. Salah satu karyawan Epi, Anzar mengaku tak mengetahui sang aktor ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Anzar pun mengatakan dirinya tak mengetahui proses penangkapan Epi di warung yang merupakan tempat kerjanya. Menanggapi kabar penangkapan tersebut, Anzar pun mengaku kaget. Ia juga menampik saat ditanya apakah ada hal mencurigakan yang sebelumnya dilakukan oleh Epi. Di sisi lain, Anzar pun mengatakan istri Epi tak mengunjungi warung tersebut setelah adanya kabar penangkapan sang aktor. Terima kasih telah menonton!